Yang pemirsa, Partai Demokrat pecat Gede Pasek Suwardika dari kursi anggota Dewan. Demokrat telah siapkan pengganti Pasek untuk duduk di Komisi 9 DPR RI. Eko Frimo akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari Gedung DPR Jakarta. Eko, apa alasan pemecatan Gede Pasek dari anggota Dewan? Zaki, setidaknya ada dua alasan yang dikembangkan oleh Nur Hayati alias Segram sebagai ketua fraksi Partai Demokrat terkait dengan pemecatan Gede Pasek Suwardika sebagai anggota Dewan dari DPR RI. Antara lain pertama, Gede Pasek dinilai melanggar fakta integritas yang telah dikeluarkan oleh Partai Demokrat dan juga diikuti oleh setiap kader Partai Demokrat. Gede Pasek dinilai mendukung kasus korupsi dan juga tidak mengindahkan fakta integritas yang telah ditetapkan. Dimana Gede Pasek sendiri dianggap mendukung kasus korupsi antara lain yang dialami oleh Anas Rubaningrum. Sedangkan alasan kedua Zakiya itu Gede Pasek dianggap melanggar kode etik dimana Gede Pasek kerap melemparkan kritikan pedas dan juga menyerang Partai Demokrat sehingga dianggap bertentangan dengan Partai Demokrat sendiri. Dan juga Pasek menyebut adanya intervensi kasus terhadap Anas Rubaningrum sehingga Gede Pasek sendiri juga dianggap sangat bertentangan dengan kemajuan Partai sendiri. Sementara itu Nur Hayati juga membantah jika penghentian Gede Pasek sebagai anggota Dewan ini berkaitan dengan bergabungnya Gede Pasek dengan Ormas PPI yang saat ini dihadapinya. Dan juga pemberhentian Gede Pasek sebagai anggota Dewan ini juga dibenarkan oleh Sekjen DPR dimana telah menerima surat dari Sekjen DPR pada tanggal 16 Januari kemarin dimana nantinya pengganti Gede Pasek sendiri akan diberitahukan setelah surat tersebut langsung diserahkan kepada Ketua DPR dan nantinya akan diberikan ke KPU tempat suara Gede Pasek sendiri. Nah nantinya pengganti Gede Pasek sendiri Nur Hayati Elia Segraf belum mau memberikan kepada wartahan terkait siapa pengganti dari Gede Pasek sendiri. Namun DPP sendiri telah mempersiapkan dan jika nantinya disetujui nantinya Gede Pasek dipastikan akan digantikan oleh penggantinya tersebut. Zakia? Ya Eko, apakah sudah ada tanggapan dari Gede Pasek sendiri terkait dengan pemacatannya? Ya Zakia, terkait dengan pemacatan sebut tadi kami memang sempat menemui Gede Pasek Swardika saat menghadiri rapat pleno ke fraksi Partai Demokrat di Komisi 9 dimana tadi Nur Hayati Elia Segraf sendiri, Gede Pasek sendiri beranggapan jika dia tidak mengetahui fakta integritas apa yang dilanggarnya sedangkan kode etik apa yang dilanggarnya sehingga harus diberhentikan dari fraksi Partai Demokrat. Dan berikut Zakia kutipan wawancara yang sempat kami himpun untuk Anda. Kan harus melihat juga ada aturannya, ada undang-undangnya. Kalau ada ngomong fakta integritas, saya juga ingin tahu fakta integritas mana yang saya langgar. Kan begitu. Karena tidak boleh sebuah keputusan diambil dengan tingkat emosional tinggi. Yang penting itu harus tingkat rasionalnya yang tinggi. Enggak, saya kan menyakatakan tidak boleh. Saya belum lihat suratnya. Kalau surat kita belum lihat, jadi kita belum bisa ngomong terlalu banyak. Dan Zakia, Gede Pasek sendiri juga belum memastikan langkah hukum yang akan diambilnya terkait hingga saat ini dirinya belum menerima surat pemecatan yang diserahkan atau diberikan oleh fraksi Partai Demokrat terhadap dirinya. Untuk sementara demikian, Zakia, kembalikan Anda ke studio. Baik, terima kasih, Eko Frima, atas informasinya langsung dari gedung DPR. Terima kasih.